Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Bahtiar Service RPR Pada video kali ini saya akan berbagi Tutorial bagaimana cara Memperbaiki mesin cuci Sub 2 tabung dengan kerusakan Bagian pengeringnya itu Tidak mau berputar atau cuma berdengung Saja ya teman teman Nah untuk kerusakan Yang seperti ini Itu tidak mesti dinamonya yang rusak ya Bisa juga dari hal hal Yang lainnya Maka dari itu saya akan Kasih tahu bagaimana cara Menganalisa kerusakan Yang seperti ini ya teman teman Oke teman teman Langkah pertama untuk kerusakan seperti ini Yang harus dilakukan ialah Kita buka tutup belakangnya ya Kita cek Apakah tali remnya itu putus Atau tidak Jika tali remnya itu putus Berarti secara otomatis itulah penyebab Kenapa pengering Pada mesin cuci ini Tidak mau berputar ya teman teman Oke teman teman Cara kerja tali remnya itu Seperti ini ya Jika kita membuka Pintu pengeringnya Kampas remnya itu Dalam posisi Nempel Jika kita menutup Pintu pengeringnya Kampas remnya itu Terbuka ya teman teman Seperti itu ya Cara kerjanya Dan mesin cuci yang saya Service kali ini Itu kerusakannya Bukan disebabkan Karena tali remnya Yang putus ya teman teman Tapi karena Tarikan kampas remnya Kurang banyak ya Maka dari itu Saya akan Menyettingnya kembali Oke teman teman Disinilah Letak Setelan Untuk kampas remnya ya Jika kawat ini Semakin ke bawah Maka Kampas remnya Akan terbuka Semakin lebar Dan jika Kawatnya ini Semakin ke atas Nanti Kampas remnya Akan semakin Menyempit ya Atau Mepet ya Oke sekarang Saya akan Menyetelnya kembali Agar Posisi kampas remnya ini Presisi ya teman teman Oke caranya Seperti ini Kita buka Tutup pengeringnya Lalu kemudian Kita lepaskan Pengaitnya ini ya Teman teman Jika Kampasnya Kurang lebar Maka Kawatnya ini Kita turunin Satu Lubang ya Nah Seperti ini ya Teman teman Setelah itu Kita pasang lagi Dan Kita coba Terlebih dahulu Apakah sudah Oke atau belum Kita coba Dengan cara Membuka Membuka tutup Pintu pengeringnya ya Jika Serasa Kampas remnya Kurang terbuka Atau kurang lebar Maka kita bisa Menurunkan Kawatnya itu Satu lubang lagi ya Teman teman Kita Sesuaikan ya Oke teman teman Disini saya Sudah selesai Menyetel Ulang kampas remnya Dan sekarang Saya akan mencoba Untuk Menyalakan Mesin cuci ini Dan Alhamdulillah Dynamonya Sudah mau Berputar kembali Dan untuk Langkah selanjutnya Kita coba Untuk Membuka tutup Pintu pengeringnya ya Teman teman Apakah Kampas remnya ini Sudah Oke Atau Belum ya Oke Saya akan Membuka tutup Pengeringnya Dulu Kemudian Saya tutup Kembali Apakah Dynamonya Mau Berputar Alhamdulillah Dynamonya Mau Berputar Kembali ya Teman teman Berarti Menandakan Kampas remnya Ini setelahnya Sudah Oke ya Oke teman teman Itulah Tutorial Saya Kali ini Bagaimana Cara Memperbaiki Mesin cuci Dua tabung Merak Sat Dengan kerusakan Bagian pengeringnya Tidak mau Berputar ya Atau Cuma Berdengung Saja ya Semoga Bermanfaat Sekian Dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah